susah banget ini ya lagi ngapain Pak ini lagi mau ikutan webinar mau masuknya susah banget ya sekarang apa-apa digital eh internet aplikasi bikin ribet aja susah gimana Pak Coba lihat ini ini Oh ini nih harus masuk ke sini dulu nih Bapak nah habis itu Bapak masuk ke sini ke sini udah deh bisa langsung lihat pembidarnya gitu ya Mas sekarang era digital udah canggih Pak nggak ada batas di era digital ini kita memiliki ruang yang lebih luas untuk belajar nah oleh sebab itu pengembangan kompetensi justru di era ini yang tadinya tantangan ini akan menjadi sebuah peluang nah inilah yang bisa dimanfaatkan oleh kita semua khususnya untuk aparatur sipil negara dengan seluas Indonesia yang saat ini barangkali yang tersebar seluruh aparatur sipil negara belajar tidak lagi ada batasnya ya semuanya dari Sabang sampai Merauke memiliki kesempatan yang sama dan yang paling penting sekarang ini regulasi kita juga akan membuka ruang yang seluas-luasnya orang untuk bukan hanya meningkatkan kompetensi melalui peningkatan kapasitas kompetensi teknis manajerial sosial kulturalnya tapi juga pengembangan kompetensi terkait dengan peningkatan kualifikasi pendidikan ya jadi learning itu menjadi satu budaya dan ini didukung oleh regulasi dari Kementerian PAN-RB khususnya dalam rangka mendukung upaya-upaya peningkatan kapasitas transformasi digital telah membawa aparatur sipil negara untuk belajar tanpa batas ya nah oleh sebab itu ini menjadi sebuah peluang yang bisa kita manfaatkan bahwa pengembangan kompetensi bisa dilakukan kapan saja dan dimana saja tentunya kalau kesempatan ini bisa dimanfaatkan oleh seluruh aparatur sipil negara kita ini akan mempercepat proses guna mendukung capaian program prioritas nasional transformasi digital menjadi titik mula perkembangan dunia yang lebih cepat gegap gempita inovasi teknologi yang terus berkembang harus diimbangi dengan sumber daya manusia yang berkualitas menjadi aparatur sipil negara yang berwawasan luas berintegritas dan berahlak menjadi titah reformasi birokrasi digital learning meneguhkan ikhtiar pembelajaran tanpa mengenal tapal batas 34 provinsi yang membentang di Indonesia dengan ragam letak geografisnya bukan kendala bagi aparatur sipil negara untuk terus meningkatkan kapasitasnya Kementerian Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia mendukung pembelajaran tanpa batas untuk terwujudnya Indonesia Emas 2045 Kementerian PAN-RB berahlak Bangga melayani bangsa PAN-RB berkub kejun Limah